Kalau yang vaksin tipe 1 yang diinfor langsung itu ternyata berhasil lolos uji dari BPFOM, maka memang arahnya adalah wilayah Jabodetabek, yaitu Jakarta, Jawa Baratnya Bodebek, Bogor-Bogor Tepok, Bekasi-Bekasi, dan Bantan kira-kira begitu. Nah di Bodebek sendiri, karena memang setiap saat per hari ini penyumbang mayoritas ya, 70 persen ada di Bodebek, tentulah kita akan dahulukan. Jadi beritanya untuk warga Depok, kalau vaksin itu datang, warga Depok kelihatannya kami prioritaskan sebagai kotak pertama yang melaksanakan vaksin. Nah hasil dari statistiknya di seluruh dunia, contoh ambil penyakit cacar lah ya, sebelum ada vaksin itu tinggi sekali statistiknya. Setelah ada vaksin, dia turun, bahkan sampai eradikasi alias sudah tidak ada lagi dalam sekian tahun. Vaksin juga didapati tidak jaminan yang, oh Pak, itu menurut dijamin 100 persen yang tidak ada di dunia ini yang dijamin 100 persen. Yang ada adalah mendekati tadi prosentase-prosentase mayoritas, tapi kalau disebut 100 persen saya kira terlalu takabun, tidak ada. Nah saya kira itu supaya, supaya, untuk jadi kalau ditanya apakah ini efektif? Efektif, tapi tidak ada jaminan 100 persen untuk semua urusan yang namanya obat atau vaksin. Kita meminta, kita kira sekitar 300 ribuan, menurut lagi 300 ribuan. Apakah disetujui? Saya juga belum tahu. Ini hanya, siapakah yang 300 ribu itu? Pertama, tenaga kesehatan dulu, kelompok pertama. Kedua, TNI Poli yang bertugas, kelompok kedua. Ketiga, profesi-profesi yang interaksinya rawan ya, di stasiun, terminal, kan begitu ya. Petugas yang melayani, talent yang berinteraksi, itu. Nah yang keempatnya, baru warga umum di zona yang rawan. Jadi, Depok juga nanti lihat, kalau zonanya sudah banyak tuning-hijau, mungkin itu berdasar terakhir. Karena berarti berhasil mengendalikan. Nah kita perjik, kira-kira ulutannya begitu.